Warung-warung di pinggir hotel ini, kemudian kami melihat disana sudah ada tumpukan-tumpukan kiri, tumpukan-tumpukan gelas dan sendok yang kotor. Semula kami minta izin untuk mencucikannya. Semula mereka menolak, karena itu tugas mereka katanya. Tapi dengan gali bahwa kita sedang kerja bakti, akhirnya mereka mengizinkan semuanya. Kita cuci, kita bersihkan, dan kita sempat untuk membersihkan lahan di sekitar warung-warung itu. Mereka sangat-sangat berterima kasih. Dan pada kesempatan itu kami bertanya, sudah berapa lamakah ada disitu? Sudah, dari tahun 1996, semula berbentuk warung terkusur menjadi warung yang nempel di tembok itu. Penghasilan mereka sekitar Rp900.000 per hari kotor. Kemudian kita beralih ke jalan besar dan bertemu dengan tukang sapu yang membersihkan jalan. Ternyata mereka pun punya jarak pembersihan sepanjang 300 meter. Mulai jam 6 pagi sampai jam 4 sore. Mereka bersihkan dalam tiga periode, atau dia bersihkan dalam tiga periode, sehingga apapun yang kelihatan, itu mereka masukkan ke dalam, mereka sapu dan masukkan ke dalam karun. Waktu kami bertanya, berapa kira-kira apa penghasilan Bapak? Dia menjawab bahwa penghasilan dia Rp900.000 per bulan. Dan ini untuk semuanya, baik yang senior, yang junior, yang pujangan, maupun yang sudah menikah. Dan dia ternyata baru saja menikah. Waktu kami tanya, cukupkah kira-kira Rp900.000 itu? Alhamdulillah, kata-kira masih bisa kita akur betapa ikhlasnya hati mereka. Dengan menerima uang segitu, yang mungkin bagi kebanyakan di antara kita, itu mungkin sudah untuk belanja hati. Tapi ternyata mereka bisa mengatur itu. Demikianlah, teman-teman, sahabat yang great dengan pengalaman ini, membuka mata kita lebih jauh bagaimana sebetulnya orang di luar space kita itu ternyata bisa berjuang untuk kebutuhan keluarganya dengan angka yang gini. Terima kasih. Wassalamualaikum. Selamat menikmati.